Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini kita akan mempresentasikan aplikasi Android, yaitu tentang tryout online in the Vira Global. Dalam pembuatan aplikasi ini, kita beranggotakan dalam satu kelompok, yaitu saya sendiri, Weli Kuswanto, teman saya Indra Dwi Prasetyo, serta Muhammad Syahril Nurfauzi. Aplikasi ini menyajikan tentang splash screen, crude, alert, dan notifikasi. Untuk splash screen serta notifikasi akan disampaikan oleh teman kami, Indra Dwi Prasetyo, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tenang splash screen. Apa itu splash screen? Splash screen adalah suatu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan image atau gambar yang muncul pada sebuah aplikasi atau program dalam proses loading. Ini adalah tampilan logo dari Indra Vira. Bentuk splash screen tidak selalu berwujud satu image penuh yang akan menutupi seluruh rayar monitor. Kadang-kadang juga hanya muncul dalam bentuk yang kecil. Splash screen ini digunakan pada aplikasi sebagai feedback bahwa aplikasi tersebut masih dalam proses loading. Image dalam splash screen ini akan segera menghilang begitu jendela aplikasi utama ini muncul. Kemudian yaitu notifikasi. Apa itu notifikasi? Notifikasi adalah pesan yang ditampilkan aplikasi kepada pengguna di luar UI. Aplikasi. Bila Anda memberitahu sistem untuk mengeluarkan notifikasi, notifikasi terlebih dahulu akan muncul kepada pengguna berupa icon di area notifikasi di sebelah kiri bila status. Pada aplikasi Indra Vira ini, aplikasi notifikasi ini berada di status bar, yaitu kita harus menggeser layar ke bawah. Untuk melihat detail notifikasi, pengguna membuka panel samping notifikasi atau menampilkan notifikasi pada layar kunci jika berangkat terkunci. Area notifikasi layar kunci dan panel samping notifikasi merupakan area yang dikontrol sistem yang bisa ditampilkan pengguna kapan saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh Syahril. Kepada Muhammad Syahril Nurfauzi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang alert dialog. Alert dialog adalah sebuah pop-up yang muncul pada saat-saat tertentu dan berfungsi untuk memberi info pada pengguna. Salah satu alert dialog pada aplikasi ini berisi peringatan apakah Anda yakin ingin log out dan diberi pilihan no dan yes. Terima kasih. Untuk runningnya aplikasi yang menyajikan splash screen, code, alert, serta notifikasi akan saya jelaskan sekaligus untuk mendeskripsikan runningnya program ini. Ini adalah tampilan splash screen. Jarak dari splash screen ke login. Kita kasih tiga detik. Kemudian kita masuk pada form login. Pada saat masuk, kita langsung di redirect ke halaman home. Halaman home ini mengimplementasikan CRUD, yaitu READ. Di READ-nya tampilan sajian kursus, tryout yang kita sajikan. Untuk tambah kursus, kita mencoba untuk menuliskan di sini. Mulai dari nama kursus, tes, harganya Rp100.000, kemudian keterangannya, tes, berhasil. Kita coba add. Ada notifikasi berhasil dinambahkan. Kemudian kita cek di daftar, sudah ada. Kita cek lagi. Kita coba untuk update. Kita coba untuk mengimplementasikan update. Kita coba untuk update-nya. Berhasil update data. Kemudian kita read kembali. Itu tes. Kita cek lagi. Tes sudah berhasil. Artinya update data sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke quiz-nya, tryout-nya. Oke. Kita mencoba ke hapus-nya. Hapus sudah berhasil dan sudah tidak ada untuk delete-nya. Kemudian kita kembali lagi ke quiz atau tryout. Kemudian kita mencoba untuk lockout, untuk menguji alert dan notifikasi. Ketika kita klik no, dia akan diredirekt ke notifikasi. Maka notifikasi muncul, Anda tidak jadi lockout. Kemudian ketika kita klik lockout, kita pilih yes, kita akan diredirekt ke login. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.